Yo, halo guys Selamat datang di channel gue Di Arel Brahmastah So, pada video kali ini Gue ingin Sharing ke kalian Apa yang terjadi ketika gue sudah mencapai Union level 60 So, pada video ini Mungkin ini adalah video pertama gue Menggunakan voice Yang dimana Ini adalah pertama kali gue menggunakan voice Di konten gue Jadi, kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan Kalau ada salah kata Mohon dimaafkan ya Jadi, disini Gue ingin sharing ke kalian Yang pertama-tama Ini Union HP gue Sudah mencapai 13.725 Yang dimana 2.000 HP lagi Gue sudah naik ke Union level 60 Dan Disini juga Gue sudah melakukan misi harian Supaya kontennya Tidak terlalu lama Dan tidak terlalu Ini ya guys Apa Kalau kita menyelesaikan misi harian Kan pasti Lama ya Harus di request dulu Koleksi material Menggunakan supply Membunuh musuh 15 Dan Sukses dodge Jadi, ini Terlalu lama Kalau misal gue Kontenin Jadi, gue skip Langsung Menyelesaikan Misinya terlebih dahulu Lalu Gue bisa Collect ya Jadi, gue tinggal Claim aja Jadi, disini Kita akan langsung Claim Set Oke Disini 2.000 ya Union HP 2.000 Ini 60 Sama ini Lumayan Gue dapet ini Walaupun mungkin Gak ada yang pakai Tapi lumayan lah Kita akan simpan aja Dan Oke Union level 60 Dan Apa sih Kalau Misal Sudah tercapai Di Union level ini Sebelumnya Kita kan Bisanya Ascend Begitu ya Kita kan bisa Ascend Dan lain-lain Tapi Sebelum kita Ascend Kita harus Menyelesaikan Misi terlebih dahulu So, misinya Itu ada disini ya Guys Kita lihat dulu Misinya Seperti apa Dan Ini dia Hello Rover The system Kepoknya Seperti ini ya Ini adalah Awal kita Naik level Genep ya 20 40 60 Pasti ada misi Seperti ini Dan oke Kita disuruh Teleport ya Kita disuruh Teleport ke sini Oke Terus kita disuruh Menyelesaikan Tantangan Untuk terbukanya Union level 60 Dan itu ada Kayak Black hole Gading ini Golden hole ini ya Dan ini dia Pase Ascension 3 Oke Mungkin disini Gue skip aja ya Biar cepat Kontennya Halo guys Dan ini Gue sedang Menelesaikan Tantangannya Dan Sudah Selesai Kita Mendapatkan 100.000 Shell Terus Ini HP HP Apa nih HP Echo ya Lalu ini adalah HP Character Dan ini adalah HP Weapon So disini Gue sudah Menelesaikan Tantangan Yang disuruh Ke Union level 60 Oke Kita akan Lift Dan apa yang Terjadi Bentar Sebabar ya Ini sedang Loading Dulu Dan Union level 60 Dengan Sol 3 Pase Rank 7 Dan disini Gue sudah Terbuka Untuk Ascent Berikutnya Yaitu Adalah Ascent 90 Oh Sebelumnya Ya guys Gue disini Sebelum Gue naik Union level 60 Di level 57 Itu Gue sudah Menyiapkan Materialnya Jadi Semua ini Sudah Kayak Ada Logo Notif Gitu Ya guys Nah Ini Karakter Yang gue Siapin Ada 1 2 3 4 5 Karakter Jadi Ini 5 Karakter Yang gue Sudah Siapin Di Union Level 60 So disini Yang harus Gue naikin Terlebih dahulu Adalah Jin C Dulu Karena Jin C Ini Sangat Bagus Banget Ya Dia Sangat Penggendong Di Tower Of Adversity Jadi Gue naikin Dia terlebih dahulu Terus gue level up Dan level up nya Membutuhkan 270 ribu Dengan HP nya Seginilah Kurang lebih Segini Harus kita naikin Yang kita naikin Adalah Apa ini Hero of Justice Kita mendapatkan Achievement Juga disini Oh ya Kembali ke Topik Tadi Gue disini Ingin Naikin weapon Juga ya Selain karakter Ini weapon Juga harus Dinaikin Ya Kebetulan Gue juga Sudah Menyiapkan Bahannya Habis Wah Kita harus Sintesis dulu Nanti ya Tapi gak apa Kita akan naikin Senjatanya Terlebih dahulu 80 90 Dan kita akan Auto select Dan Membutuhkan Iju 1 Biru 39 Dan Ungu 103 Membutuhkannya Untuk material HP nya Segini Dan Untuk Uangnya Terus banget Cuy Ini kita Nguras banget Ya Sekitar 376 8 Kita Menghabiskan Uang ke Level 90 Tapi kita Langsung upgrade Saja Dan Seperti inilah Hasilnya Attack Menjadi 587 Dari 547 Attack Persennya 36,4 Persen Dari 33,2 Ini sangat Sangat Jauh Jadi Sangat Sangat Worth it Untuk Dimaikin Ke Level 90 Atau Yang Terakhir Saran Gua Untuk Naikin Level Weapon Kalian Naikin Yang Bintang 5 Terlebih Dahulu Baru Bintang 4 Bintang 4 Yang Kalian Pakai Saja Seperti Verina Sanhua Mortefi Atau Yinlin Begitulah Dan Rank Up Rank Ini Juga Gua Membuka Achievement Lagi Ini Gua Penasaran Achievement Seperti Apa Oke Range Weapon Oke Kita sudah Rank 6 Jadi kita Mendapatkan Achievement Ini Resonator Rank 6 Juga Oke Bagus Oke Langkah selanjutnya Adalah Distort Kita bisa Mendapatkan Bandel Ke level 60 Yang Dimana Kita Mendapatkan Crystal Sovenge Banyak 15 Terus Ini Adalah HP Weapon 30 Dan Shell Credit 150 Ya Lumayan Lah Lumayan Lah Ya Guys Ini Bisa Buat Running Lagi Kalau Misal Kalian Pengen Farming Lagi Untuk Karakter Kalian So Disini Ada Event Suga Oke Kita Akan Next Ascension Ya Oh Ya Sebenernya Gue Masih Pengen Unlock Weapon Dulu Sih Ke level 90 Jadi Kita Sintesis Sebentar Ya Cuy Kita Sintesis Sebentar Untuk Naikin Emerald Of Genesis Ke Level 90 Let's Go Oke Tadi Tuh Materialnya But Apa Cuy Saya Sedikit Lupa Tadi Menggunakan Apa Nah Tadi Ini Ini Menggunakan FF Howler Core Oke Butuh Dua Ya FF Howler Core Nah Ini Kita Membutuhkan Dua Saja Ya Kalau Butuh Lagi Nanti Kita Sintesis Lagi Kalau Misal Butuh Ya Dan Ini Dia Hasilnya 120.000 Gila 120.000 Ascent Ini Buat Ascent Nya Doang 120 Cuy Levelnya Tadi 370 Dan Benar Saja 307 7600 Ya Gila Sih Naiknya Lumayan Signifikan Ya Disini Create Naik Sekitar 2,2% Dan Ini Sekitar 40 Ya Ini 40 Lumayan Lagi Oke Next Kita Akan Ascent MC Gua Dan Nanti Gian Calcaro Terakhirlah Ya Calcaro Nanti Sajalah Tadi Menggunakan Apa Ya Ini Kali Kita Sintesis Terlebih Dahulu Biar Enak Oke Kita Membutuhkan 4 Saja Ya Ini Shell Credit Gua Dari 2 Juta Cuy Langsung Ludes Ya Dan Ini Ascent Nya 80 Sekali Ascent 80 Ya Dan Kita Lihat Ini Butuh Berapa Ya 97 Untuk Yang Material Umu Ya So Langsung Saja Kita Gaskan Tuh Kalian Bisa Lihat Shell Credit Gua Langsung Abis Cuy Langsung Menipis Ya Dan Ini Juga Butuh Bola Bola Ini Belum Talent Cuy Ini Belum Talent Talent Tuh Lumayan Butuh Banyak Juga Kalau Gak Salah Ya Butuh Banyak Banget Itu Yang Yang Emas Kalau Gak Salah Tiga Ya Tiga Tiga Emas Ya Itu Untuk Level Sembilan Dan Oke Gila Uang Saya Langsung Habis Dan Ini Terakhir Ya Gila Kalian Bisa Lihat Shell Credit Saya Itu Sudah Habis Dan Kita Cuman Bisa Naikin Tiga Karakter Level 90 Saja Belum Termasuk Talent Oh Ya Talent Saya Sudah Nyiapin Sebelumnya Tuh 132 Ya Sudah Nyiapin Banget Cuy Jadi Kita Tinggal Naikin Saja Oh Ini Belum Calcaro Belum Yin Lin Kenapa Masih Bel Calcaro Karena Ini Guys Jadi Gue Kemarin Di Cangli Kalah Rate Of Dapat Calcaro Di Edward Eh Tapi Gue Bersyukur Guys Untung Bukan Lingyang Kalau Lingyang Sedih Banget Itu Oke Next Apa Yang Harus Gue Lakukan Di UL60 Ya Ini Bonus Ini Bonus Saja Ya Ini Nanti Saja Di Video Terakhir Kita Akan Melakukan Oh Ya Kebetulan Wave Plate Gue Sudah 195 Jadi Bisa Weekly Boss Jadi Kita Di WL60 Akan Weekly Boss Seperti Apa Drop Weekly Boss Itu Disini Saya Lebih Butuh Jue Jue Dulu Lalu Bell Butuh Juga Kita Juga Harus Hitung Guys Untuk Level 10 Masing Masing Talent Itu Butuh Berapa Kita Harus Hitung Disitu Ya Kita Coba Ke Jue Terlebih Dahulu Oke Kita Akan Skip Aja Video Sampai Juenya Selesai Disini Saya Sudah Menelesaikan Tantangan Jue Dan Bisa Claim Reward Oke Kita Akan Claim Reward Di Jue Level 90 Seperti Apa Oke Ini Untuk Running Pertama Seperti Ini Oke Kita Mendapatkan 500 54000 Ya Kok 540 Terus Ini Kita Mendapatkan 10 Ya Dan Ini Kita Mendapatkan 3 Wah Biasanya Kita Di Level 80 Cuman Dapat 2 Ya Dan Ini HP Weapon Lumayan Dapat 8 Ya Oke Kita Akan Next Video Di Running Kedua Ya Let's Go Oke Dan Selesai Kita Akan Claim Untuk Weekly Apakah Kita Akan Mendapatkan 3 Lagi So Kita Akan Lihat Disini Dan Betul Kita Mendapatkan 3 Ini 54000 Masih Sama Seperti Sebelumnya Dan Kita Mendapatkan Ini Ini Anggap Bajab Bonus Soalnya Untuk Mendapatkan Standar Weapon Ini Lumayan Susah Ya Lumayan Susah Dropnya Jadi Gue Lumayan Beruntung Disini Di Konten Ini Ya Lumayan Lah Dapat 3 Lagi Tadi Di Jue Kita Dapat 3 Di Bell Kita Dapat 3 Lagi Oke Kita Akan Lanjut Ke Running Berikutnya Yaitu Running Yang Terakhir Disini Gue Akan Lawan Dreamless Oke Kita Akan Skip Akan Videonya Sampai Running Ketiga Let's Go Untuk Running Yang Terakhir Di Langsung Saja Let's Go Dan Kita Mendapatkan 54.000 Duit Mendapatkan 10 Dan Ya Kalian Bisa Lihat Ya Ini Gue Mendapatkan 3 Lagi Dari 3 Boss Kita Semua Mendapatkan Materialnya 3 Dan Gue Mendapatkan Ini Lagi Yang Dimana Ini Sulit Ya Awal Sulit Nyeri Ini Tapi Entah Kenapa Gue Hoki Mulu Ya Dan Dapat 8 Seperti Biasa Tapi Yang Ini Konsisten Kita Dapat 3 3 Terus Di Level 90 Kita Exit Kita Tunggu Dulu Oh Ya Guys Gue Pengen Share Ke Kalian Juga Apa Si Kalau Misal Gue Naikin Level Ini Apakah Material Weekly Nambah Menjadi 2 Atau Berapa Kita Buktikan Disini So Kita Sintesis Terlebih Dahulu Untuk Material Ini Butuk 3 Ini Juga Butuk 3 Oke Kita Akan Sintesis Oke Kita Teleport Terlebih Dahulu Kita Sintesis Apakah Material Nambah Atau Masih Satu Ya Saya Berharap Ya Kita Perubah Masih Satu Soalnya Kalau Nambah Lagi Bakal Menambah Material Lagi Tentunya So Kita Tadi Butuh Ini Ya Aduh Kita Harus Ini Dulu Kita Harus Menukar Dulu Material Tadi Kita Butuh 3 Kita Akan Naikin Misal Kita Naikin Jinsi Dan Tadi Butuh Ini Juga Ini Kita Bikin 6 Saja Dan Kalian Bisa Lihat Ini Uang Saya 290 Ini Kayaknya Cuman Bisa Satu Kita Lihat Ini Kita Naikin Fortenya Terlebih Dahulu Dan Yes Dan Kalian Masih Bisa Lihat Disini Kita Cuman Butuh Satu Tidak Nambah Material Weekly Jadi Lumayan Hemat Kita Bisa Buat Yang Lain Misal Naikin Resonance Skill Kita Naikin Basic Attack Atau Naikin Depression Jadi Kita Bisa Rata Ke Level 10 Tapi Bedanya Disini Kita Membutuhkan Ini Lebih Banyak Disini Kita Butuh 6 Disini Butuh 4 Dan Kita Membutuhkan 100.000 Shell Untuk ke level 10 Dan Ini pun Berlaku Sama Karakter Lainnya Mungkin Kalau Bintang 4 Failnya Tidak Segede Bintang 5 Mungkin Lebih Murah Itu Oke Next Kita Pem Dululah Ini Oke Level 62 Lumayan Oke Untuk Penutupan Video Disini Saya Akan Share Ke Kalian Kita Akan Gaca Kita Akan Gaca Loter Ini Sebagai Penutup Oke So Kalau Lama Kita Langsung Saja Gaca Redem Ayo Please Dapetin Kalau Kita Dapet Ini Ini Semua Reward Bakal Langsung Keambil Kalau Misal Dapet Yang Ini Oke Dapet Ini Lumayan Ini Bagus Ini Bagus Ini Hari Keempat Berarti Bisa Lihat Disini Dan Ini Adalah Terakhir Ayolah Kasih Aduh Tidak Dapat Berarti Besok 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 Ini Kita Harus Menunggu Besok Hari Kelima Ya Seperti Itu Sajalah Mungkin Kontennya Sampai Sini Dulu Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Menonton Sampai Akhir Gue Sangat Mengapresiasi Buat Kalian Yang Sudah Nonton Di Konten Saya Yang Menggunakan Voice Ini Maaf Kalau Gugup Soalnya Pertama Kali Saya Menggunakan Voice Dan Mungkin Kita Akan Bertemu Lagi Di Next Video Oke Jadi Gue Ariel See you On The Next Video Salam Pemula Ciao Thank you Guys